Intro Indonesia merupakan negara di ASEAN dengan aktivitas pasar keuangan paling rendah. Padahal, salah satu ciri berkembangnya industri keuangan suatu negara tercermin dari semakin tinggi aktivitas pendalaman pasar keuangan atau PPK. Kondisi pasar keuangan Indonesia yang belum optimal dapat dilihat dari jumlah dana deposito terhadap produk domestik bruto atau PDB yang tercatat hanya 40,7 persen, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Bukan hanya itu, nilai pasar saham Indonesia terhadap PDB juga berada di bawah Thailand dan Malaysia, yakni di kisaran 45,2 persen. Jumlah ini hampir seperempat lebih rendah dari nilai pasar saham Malaysia. Untuk itu dibutuhkan PPK yang aktif, liquid, serta efisien untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan, dan inklusif. Yang penting pasar keuangan yang dalam dan liquid akan sangat berperan dalam mendukung ketersediaan dana secara efisien. Dan berkesinambungan bagi pembiayaan pembangunan ekonomi, serta lebih terdiversifikasi. Karena selama ini kita sama-sama mengetahui sumber pembiayaan pembangunan lebih banyak mengandalkan perbankan, bahkan sampai 72 persen. Penerapan PPK memerlukan sinergi empat segmen pasar yang terkait satu sama lain, yakni pasar valuta asing, pasar uang, pasar saham, dan pasar obligasi. Saat ini pasar keuangan yang liquid masih jauh dari harapan. Salah satunya tercermin dari tidak seimbangnya peningkatan nilai ekspor dan impor dengan jumlah transaksi valuta asing yang hanya menghasilkan 4 hingga 5 miliar dolar per hari. Untuk itu BI, Kementerian Keuangan, dan OJK berkoordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan melalui penandatanganan nota kesepahaman. Bersama dengan BI dan OJK, pemerintah sepakat bahwa perlu upaya sinergi dalam menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Kami menyadari masih banyak upaya dan inisiatif yang bisa kita lakukan dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan wanda nasional. Upaya dan inisiatif bersama tersebut akan menjadi lebih efektif dan terarah dengan adanya mekanisme koordinasi yang lebih jelas sebagaimana tertuang dalam MOU yang baru terang tangani. Pengaturan dan pengawasan dari pelaksanaan PPK akan dipantau oleh OJK. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir resiko yang besar atau tidak terkontrol. Tidak hanya kita ingin membangun alternatif pembiayaan, pendalaman yang memungkinkan efisiensi, likuiditas, dan alternatif pembiayaan yang lebih banyak tapi saya kira kita juga sama-sama berdepan untuk membangun mekanisme pengaturan dan pengawasannya agar pendalaman tidak menampak vulnerabilitas yang tidak perlu, terutama di industri keuangan. MOU ini akan menjadi wadah koordinasi bagi BI, KMNQ, dan OJK dalam menentukan langkah-langkah harmonisasi pendalaman pasar keuangan. Sehingga ke depan, Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dari negara ASEAN lainnya dan bisa menjadi pusat keuangan pasar dunia. Terima kasih telah menonton!